Intro Ini kualitas udara di Jakarta per 24 Juni 2022. Angka menunjukkan 177 yang berarti gak sehat. Status ini bikin Jakarta jadi kota dengan udara terburuk di Indonesia. Secara global, sama saja. Minggu lalu, selama rentang tujuh hari berturut dari 14 sampai 20 Juni, kualitas udara Jakarta berwarna merah alias gak sehat. Jakarta itu persoalan polusi udaranya bukan hanya karena transportasi aja. Tetapi yang patut disorot pada saat itu adalah upaya untuk penyediaan tenaga listrik. Di sekitar wilayah Jakarta, di Banten, kemudian di Jawa Barat. Dan yang kita tahu paling parah, kemudian banyak menyumbang polusi di Jakarta ya dari wilayah Banten. Itu tadi Andri Prasetyo, peneliti tren Asia, NGO yang fokus soal isu energi. Dia bilang kalau polusi di Jakarta gak terlepas dari faktor penyediaan listrik. Jika bicara soal listrik, maka korelasinya dengan PLTU. Riset yang disusun sama krea menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU di Banten dan Jawa Barat. Angin membawa pencemaran dari PLTU di daerah itu ke Jakarta. Terdapat kurang lebih 136 fasilitas industri, termasuk PLTU yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Lebih dari 50 persen persebarannya berada di Jawa Barat dan Banten. Masalahnya, wilayah padat industri ini berada di lokasi yang sama dengan titik konsentrasi material pencemar udara di Jawa. Materi-materi itu lalu teroksidasi di atmosfer serta membentuk PM 2,5 dalam jumlah besar yang bisa terbawa angin ke titik sekitarnya sejauh lebih dari 100 km. Oke, PLTU-nya ada di mana aja? Ini PLTU Jawa 7. Ini PLTU Indra Mayu Dan ini Suralaya 9 dan 10. Itu yang udah eksis ya. Nah, yang masih dalam tahap perencanaan? Banyak juga. Data yang kami dapat dari tren Asia menyatakan seenggaknya ada 15 PLTU yang akan didirikan di sekitar Jawa Barat dan Banten. Beberapa ada yang dikelola negara lewat tangan PLN. Dan beberapa juga ada yang meminjam campur tangan swasta seperti Bakri dan Marubenicorp. Jadi sejak 2014, Mbak, memang kecenderungan pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi, banyak sekali menambah PLTU. Dengan waktu itu janji kampanye-nya di 2014 megaproyek 35 gigawatt. Dengan kondisi misalnya listrik di Pulau Jawa, Pulau Jawa ini kan banyak sekali PLTU gitu, padahal listriknya udah oversupply, hampir 50 persen. Upaya perlawanan turut dilakukan sehubungan polusi udara ini. Pada 4 Juli 2020, sebanyak 32 orang dari Koalisi Ibu Kota Jakarta melayangkan gugatan kepada tujuh pejabat pemerintah atas kelalaian menangani polusi udara di Jakarta. 16 September 2021, hakim mengabukkan gugatan itu dan menyatakan tergugat melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada 30 September 2021, Presiden Jokowi dan tiga menteri tergugat ajukan banding atas vonis hakim. Langkah ini membuat para penggugat kecewa. Tapi secara garis besar, mereka juga harus secara struktural mengurangi sumber emisi yang tidak kalah lebih besar. Dan bahkan lebih besar, yaitu sektor energi. Nah, sektor energi ini pertama harus mempercepat transisi energi pertama. Yang kedua, jelas kalau misalnya demikian dalam jangka pendek ya menghentikan PLTU-PLTU yang tidak perlu dibangun, ya harusnya dibangun. Problem polusi udara punya rentetan dampak yang panjang. Gak cuma kesehatan, tapi juga secara ekonomis. Namun, satu hal yang pasti, menghirup udara yang sehat adalah hak kita sebagai warga negara. Terima kasih telah menonton!